Berlari, berlari, jerakang wanita Indonesia Berlari, berlari, penyukung cita-cita Sagi dosa air yang bebas terdekat Pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI, propaganda Orde Baru melekatkan stigma melalui surat kabar, buku pelajaran hingga film populer kepada segala sesuatu yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia Salah satunya Gerwani, atau Gerakan Wanita Indonesia, yang merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia pada tahun 1965 Organisasi yang berhaluan sosialis feminis ini mengalami fitnah seksual secara bertubi-tubi, dengan digambarkan sebagai kelompok perempuan asusila dan kejam Bagaimana sejarah organisasi ini yang sebenarnya? Gerwis yang pada 1954 berganti nama menjadi Gerwani, mencurahkan perhatian pada masalah pemberantasan buta huruf dan pendirian sekolah Banyak perempuan yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis apa-apa dan orang Gerwani membantu Anggota Gerwani juga selalu aktif di dalam perjuangan di dalam rumah tangga, ungkap Saskia Wiringa, antropolog Universitas Amsterdam di Belanda, yang bertahun-tahun meneliti tentang peristiwa 65 Organisasi itu juga menuntut perlunya hak-hak perempuan, termasuk tentang poligami Tak hanya berfokus pada isu perempuan, Gerwani juga menjadi organisasi paling aktif dalam politik nasional juga isu internasional Pada 1964, pemerintah Indonesia menginstruksikan organisasi masa agar mengikatkan diri pada partai politik Gerwani, yang berideologi feminis dan sosialis, menyatakan diri berada dalam kubu komunis Yang akan diresmikan dalam kongres yang digelar Desember tahun 1965 Namun, kongres itu urung digelar, peristiwa 65 meletus dan sejak saat itu Gerwani, dihancurkan Propaganda yang berpusat pada penyimpangan seksual anggota Gerwani, serta penggambaran PKI sebagai ateis dan antinasionalis Tak hanya memicu pada pembunuhan masal orang-orang berhaluan kiri, tapi juga penghancuran gerakan perempuan progresif di Indonesia Saya rasa sesudah propaganda Joseph Goebbels seorang, Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Nazi Jerman, dalam Perang Dunia II tentang orang Yahudi Propaganda terhadap Gerwani adalah yang mungkin lebih efektif lagi, karena mungkin 50 tahun sesudah itu terjadi orang masih percaya Sampai sekarang pun Gerwani punya nama jelek, kata Saskia Terima kasih telah menonton!